Hingga pada suatu malam, ada yang ngetuk-ngetuk pintunya kenceng banget sampai ia kebangun guys. Lalu tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya. Halo guys, kembali lagi bersama aku Elpida di channel Cerita Elpida. Nah guys, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita horror tentang seorang pria parubaya yang kehilangan tangannya secara misterius guys. Nah penasaran gak tuh gimana ceritanya? Yuk tonton video ini sampai habis ya! Oke guys, jadi ceritanya ada seorang dokter di sebuah rumah sakit yang bernama Dr. Jim. Suatu hari, Dr. Jim ini menangani sebuah operasi seorang pria parubaya yang bernama Mr. Nelson guys. Nah Mr. Nelson ini mengalami luka parah di bagian bawah lengannya. Operasi pun dilakukan dan pada akhirnya operasinya berjalan dengan lancar. Nah pas samjalani operasi, Mr. Nelson ini terbangun guys. Dr. Jim nanya tuh pada Mr. Nelson apa yang sebenarnya udah terjadi padanya. Lalu Mr. Nelson ini menceritakan semuanya pada Dr. Jim bahwa pada saat itu Mr. Nelson ini sedang membajak tanah tuh. Nah disitu ia menemukan banyak banget tulang berulang manusia guys. Sama dia tulang-tulang itu dikumpulin dong dan dikubur lagi menjadi satu. Nah FYI Mr. Nelson ini tinggal sendiri ya guys karena anak-anaknya pada kerja di luar kota tuh. Hingga pada suatu malam ada yang ngetuk-ngetuk pintunya kenceng banget sampai ia kebangun guys. Lalu tiba-tiba pintu itu terbuka dengan sendirinya. Nah dari situ muncullah sebuah bayangan hitam. Bayangan itu semakin mendekat ke arah Mr. Nelson guys. Dan ternyata itu adalah sesosok pria tua yang memakai pakaian zaman dulu guys. Wajahnya begitu pucat dan sangat menyeramkan dan sosok itu hanya memiliki satu tangan. Nah sosok itu menuntut kepada Mr. Nelson buat ngembalikan tangannya guys. Mr. Nelson ini mulai ngeh nih. Sepertinya sosok itu adalah arwah dari tulang berulang yang ia temukan tadi siap. Nah sosok itu pun kelihatan marah banget sama Mr. Nelson. Ia menarik tangan Mr. Nelson hingga putus guys. Lalu sosok itu pun pergi dengan membawa tangan Mr. Nelson. Nah dokter Jim yang mendengar cerita Mr. Nelson ini gak percaya dong. Dikiranya Mr. Nelson ini punya penyakit mental gitu. Sama dokter Jim dihubungin tuh anak Mr. Nelson ini. Nah si anak Mr. Nelson ini percaya dong sama cerita bapaknya. Lalu dia disuruh sama Mr. Nelson buat ngegali gundukan tanah itu lagi guys. Dan benar saja disitu ia melihat tulang berulang yang berserakan. Tapi sepotong tulang tangannya udah hilang guys. Gak hanya itu disitu ia juga melihat potongan tangan ayahnya yang sudah membusuk guys. Ternyata roh jahat itu udah bener-bener merenggut tangan ayahnya guys. Sumpah beri banget gak sih. Oke guys sekian dulu cerita horror kali ini. Sumpah ceritanya ini bener-bener epic banget gak sih. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sumpah ya gak ketinggalan ketika aku upload video baru. Oke guys see you on the next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.